di video sekarang mbak ojan akan share bagaimana cara memasang custom recovery di hape google pxl3 secara permanen tes tes 1 2 3 1 2 3 suara sedang dicoba mantep bun suaranya mulus parah oke bun seperti biasa kembali lagi sama gua bang ojan superman atau biasa orang memanggil gua bang coan spesialis tukang sunat seasia tenggara nah di video sebelumnya mbak ojan pernah share cara memasang custom rom di google pxl3 sampai menggoyangkan mental dan harga diri para sabuners dan mbak ojan juga pernah review custom rom yang bernama pixel dash android 12 yang bikin para sabuner ngacai nepikin kahwai bari model nah di video sekarang mbak ojan bakalan share gimana caranya memasang custom recovery di hape google pxl3 secara permanen nah bahwa ojan yakin nih yang nonton video ini sampai habis bakalan menyadari bahwa hidup itu tidak semanis kopi pakai gula dan tidak seenak minum es kalapa di siang bolong baring mudut oke nggak usah banyak wacat mendingan langsung aja kita unggas eh unggas unggas mah manuk atau dasar kau anak bodoh maksudnya kita gas bun nah syarat yang pertama untuk memasang custom TWRP di google pixel 3 bukanlah sesajan atau telur ayam kampung dan bakal kak hayam setengah matang bun melainkan hanya unlock buat loader aja bun nah untuk cara ubl nya bisa kalian cek di kolom deskripsi pokoknya udah gue siapin nah di video ini hanya berlaku untuk Android 10 Android 11 dan Android 12 jadi nggak berlaku buat Android 9 bisa menggunakan Chrome ataupun bisa juga menggunakan custom rom video ini nggak berlaku buat HP Android di luar Google pixel 3 oke tapi kalau misalkan kalian masih penasaran dan rasa penasaran kali itu menggebu-gebu seperti ayam yang pengen kawin ya nggak apa-apa sih bun dicobain aja ya masalah hasilnya tergantung sama iman kalian oke kalau misalkan kalian sudah paham sekarang langsung aja kita ke eksekusinya bun nah untuk file yang harus kalian download hanya ada dua aja bun file yang pertama adalah TWRP dengan jenis jenis file-nya adalah img dan file yang keduanya adalah TWRP installer dengan jenis file-nya adalah jeep nah jangan lupa untuk download platform toolsnya oke sekarang kita pindah ke layar HPnya bun nah disini kalian buka aja aplikasi setelan ingat ya jangan buka foto mantar nanti sing celebak atau cinta lama bercami kembali nah kemudian kalian gulir aja ke bawah dan klik aja tentang telepon nah selanjutnya kalian kalian tekan aja build number sebanyak tujuh kali sampai opsi pengembangnya muncul bun ya mau lututkan sampai jempol lu patah juga ya kagak apa-apa gua nggak mikirin jantung oke kalau misalkan opsi pengembangnya udah muncul udah kayak tuyul sekarang kalian tekan aja kembali kemudian kalian pilih sistem oke sekarang gulir lagi ke bawah selanjutnya pilih pilih opsi pengembang nah selanjutnya kalian aktifkan aja USB debagongnya bun gimana udah jelas kan oke sekarang kita lanjut lagi ke stepnya nah disini kalian siapkan kabel USB tipe C atau tipe C ya bisa yang original ya asalkan jangan yang lokal nah selanjutnya colokin aja kabel USB ke PC ataupun ke laptop ya iyalah harus dicolokin ke PC masa ya dicolokin ke liang irung oke sekarang colokin kabel USB nya ke Google Pixel 3 jadi ke PC dan ke Google Pixel 3 nah dalam keadaan si HP nya menyala oke udah beres sekarang kita beralih ke komputernya bun nah disini kan ada dua ya file IMG sama file zip nah file yang IMG itu kalian harus pindahkan ke folder yang bernama platform tools oke dan yang file zip itu kalian pindahkan ke memory internal next udah paham ya nah kalau misalkan udah dipindahkan semuanya selanjutnya kalian buka aja folder yang bernama platform tools nah kemudian kalian klik aja kolom yang gua kasih kurung nah kemudian kalian ketik aja cmd kemudian tekan enter nah nanti command prompt itu bakalan terbuka nah disini kalian ketik ADB device belakangnya pakai S itu buat cek si driver nya apakah sudah terpasang atau belum oke kalau misalkan sudah terdeteksi selanjutnya ketik lagi ADB reboot bootloader nah nanti HP Google Pixel 3 kalian bakalan restart sendiri ke bootloader oke bun kalau misalkan nih HP nya sudah dalam mode bootloader kalian ketik fastboot device selanjutnya tekan enter ini buat cek driver nya apakah sudah terpasang atau belum oke kalau misalkan si driver nya itu sudah terdeteksi selanjutnya kalian ketik lagi fastboot spasi bot spasi nama file nya boleh kalian ketik langsung atau boleh kalian gulir pakai CTRL dan MOS nah tunggu sampai proses pemasangan selesai nanti HP Google Pixel 3 kalian bakalan otomatis masuk ke custom recovery bun oke untuk tampilannya kayak gini ya nanti kalau misalkan udah masuk ke menu TWRP nya selanjutnya kalian pasang aja file bernama TWRP installer nah file ini udah kalian copy tadi jadi jangan sampai lupa usahakan simpan file nya itu di luar folder jadi biar nggak susah nyarinya bun oke kita pasang aja seperti biasa sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selesai, sekarang kalian wipe saja di bagian cache dan update nya, kemudian restart hp android nya file TWRP installer adalah file biar TWRP nya bisa permanen jika kalian tidak memasang file bernama installer, maka TWRP akan balik lagi ke TWRP bawaan atau stock recovery jadi segitu saja video cara memasang TWRP di google pixel 3 android 10 sampai android 12 dan TWRP ini akan permanen atau tidak akan terhapus, terkecuali kalian flash ulang hp google pixel 3 nya file ini hanya bisa digunakan untuk hp google pixel 3 saja, jadi jangan kalian coba buat hp lain apalagi xiaomai nah kalau misalkan nih, kalian masih tidak paham tentang video ini, bisa coret coret aja di bawah pun inti nama kalau misalkan yang ngabalak itu disapukin nah jangan lupa untuk memanfaatkan jempol kaki sama jempol tangan buat menekan tombol subker kerekep dan like sepertinya gua harus pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya, thank you bro sub indo by broth3rmax